PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 Keteguhan hati untuk melaksanakan firmannya. Saudara, keteguhan hati adalah buah dari ketaatan pada firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih di dalam Kristus kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Hari ini kami diingatkan kembali biarlah kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang hanya berhenti mendengarkan firman Tuhan, memahaminya, hafal banyak hal tentang kebenaran firman-Mu. Tetapi kami lupa menjadi anak-anak Tuhan yang dengan penuh keteguhan hati melakukan, menjalankan perintah Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Bapak pada pagi hari ini kami juga menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Tuhan yang memberikan kami hikmat, mengarahkan ketika kami berjalan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari ini kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat di tengah-tengah orang di sekitar kami. Dan biarlah kehidupan kami memancarkan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga mohon kiranya Tuhan menganugerahkan kepada kami kesehatan, sukacita, pengharapan, damai sejahtera. Biarlah kami juga boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini dan terus ingat, jadi pelaku kebenaran firman. God bless you. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.